Intro Sekarang saya tanya lagi Anda tau dicintai Allah apa? Anda tau atau kita tau Dicintai oleh Allah tuh Seperti apa? Tau gak? Tidak tau kan? Tidak tau gitu Ya Kalau kita tau bahwa cintanya Allah dan sayangnya Allah Ke kita itu besarnya luar biasa Mungkin malu kita Kalau seandainya Mendoakan Allah Atau membuat Allah cemburu Karena kalau babnya disitu dipakai tentang cinta Maka kalau sudah bicara tentang cinta Pasti ada cemburu, pasti ada rindu Atau kangen Pasti ada itu Maka Kalau anda baca buku Raudatul Muhibbin Taman orang-orang yang jatuh cintanya Ibn Qaym al-Jawziah itu Allah tuh juga cemburu Allah cemburu Kapan cemburunya Allah? Saat hambanya maksiat Tapi Nah lagi-lagi Kalau seandainya kita pakai Kaedah tadi itu Bapak-Ibu sekalian Tentang bagaimana kita menjaga Cinta kita itu tadi Kepada Allah Atau mungkin kita mulai merasa Allah tuh sayang banget sama aku Maka Kita malu bermaksiat Malu banget bermaksiat Contoh begini Kita semua disini kan Bukan boleh dikatakan Semua kita ini pendosa Pasti ada dosalah Pasti Sayang dan semua Dengan segini banyak dosanya kita Jantung kita masih berdetak Paru kita masih ngembang kempis Darah masih jalan Ngalir Kalau seandainya itu bukan karena Sayangnya Allah sama kita Habis lah udah kita Misalkan nih Satu dosa Misal Satu dosanya kita Ngomongin orang lain Misal Fitnah Gibah Misalkan kayak begitu Lalu dari situ Allah kurangi fungsi jantungnya 0,1% Ya Allah Kayak apa jadinya kita Harus pakai pacemaker Ya Nanti lama-lama pakai Apa tuh namanya itu Ya itulah pokoknya pacemaker apa Salah macam gitu dalam bahasa jantung Ya Kalau lah mungkin gara-gara Bohongnya kita Aliran darah Dalam darah kita tuh Allah perlambat Sesak nafas kita Itulah bukti bahwa Allah tuh sayang banget sama Kita Segini banyak yang kita kerjakan Dosa kita Kesalahan kita Mahasiat kita Gak dikurangi nikmat-nikmat itu Yang itu adalah nikmat-nikmat Defaultnya kita Yang Allah sudah berikan Dan gak dikurangi Itulah bukti bahwa kita tuh di Sayang Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya